Dari tahun ke tahun, pembangunan gedung dan komplek perumahan di kota Bandung peningkatannya semakin pesat. Berbagai masalah pun mulai timbul. Salah satunya, produksi karbon dioksida berlebih yang menyebabkan perbedaan suhu di kota lebih tinggi daripada daerah pinggiran sekitarnya. Selain itu, meluasnya daerah banjir akibat saluran drenase yang kurang baik. Oleh karenanya, berdasarkan peraturan wali kota Bandung mulai 1 Januari tahun 2017, pembangunan harus berkonsep ramah lingkungan. Hal tersebut akan disertakan dalam pengajuan IMB atau izin mendirikan bangunan. Daripada menghimbau-menghimbau, mending membuat peraturan kan? Maka, saya bilang tadi, kalau semua ini ikut aturan, dimulai 1 Desember, 10 tahun lagi, kita akan memproduksi oksigen lebih banyak. Kita akan menghemat listrik lebih banyak, kita akan mengurangi problem lingkungan lebih banyak. Kalau ini tidak dihadirkan, kita akan berkurang kadar oksigennya, kita akan boros listrik, kita akan banjir terus. Konsep grand building ini sebenarnya sudah diterapkan di DKI Jakarta pada tahun 2012, namun hanya diterapkan bagi gedung bertingkat saja. Sementara di Bandung, konsep ini tidak hanya diperuntukkan bagi gedung bertingkat saja, melainkan rumah hunian juga akan diarahkan untuk melaksanakan konsep ini tentunya dengan klasifikasi yang berbeda. Ya, selama ini mungkin pemikiran mengenai green building itu lebih ke arah bangunan itu harus punya pohon, bangunan itu harus punya roof garden, dan lain-lain. Padahal esensinya tidak hanya itu sebetulnya. Yang disebut green building itu adalah bagaimana menghemat energi. Banyak kelebihan yang diperoleh dari melaksanakan konsep ini. Selain berdampak baik untuk lingkungan, pemanfaatan penggunaan energi juga dapat berpengaruh dengan sedikitnya biaya yang dikeluarkan. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan jendela rumah. Selain bermanfaat untuk sirkulasi udara, jendela yang banyak juga menjadi solusi agar tidak perlu menggunakan alat penyejuk ruangan. Selain itu, cahaya dari sinar matahari pun dapat membantu penerangan di dalam ruangan rumah. Dalam bangunan yang berbasis green building, memang dibutuhkan bangunan atau rumah pribadi yang ramah lingkungan. Salah satunya pemilihan ventilasi ini. Ventilasi yang cukup besar memang membantu untuk masuknya cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah ini lebih terang, sehingga penghematan listrik yang digunakan pemilik rumah sendiri menjadi lebih hemat. Jika sinar matahari yang masuk cukup, maka penggunaan lampu dapat digunakan pada waktu malam hari saja. Saya sangat setuju sekali, karena pada saat ini juga sebetulnya di antara peraturan perual yang akan terbit tersebut, kita sudah menerapkan aturan-aturan tersebut di perumahan-perumahan yang kami jual. Biasanya kita menyarankan kepada konsumen untuk mempergunakan lampu LED yang relatif lebih hemat listrik dan lebih awet. Untuk toilet, kita mempergunakan toilet yang memiliki dua dual flush, di mana terdiri dari dua tombol untuk buang air kecil dan buang air besar. Iya, untuk menghemat air. Penggunaan air. Sementara itu, untuk bangunan dengan ukuran kurang lebih 5.000 meter persegi, persyaratannya pun bertambah. Tidak hanya penghematan energi seperti listrik, tapi efisiensi dan pengolahan air pun menjadi salah satu syarat konsep green building. Indikator dalam konsep green building itu sebetulnya ada dua hal yang paling prinsip. Jadi, satu adalah konservasi energi, dan kedua adalah konservasi air. Nah, konservasi air ini ada dua. Bagaimana konsumsi air kita se-efisien mungkin, dan kedua adalah bagaimana kita mengelola air buangan yang setelah kita proses digunakan. Dengan perhitungan cuaca yang tepat, air hujan dapat menjadi solusi untuk persediaan air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, persoalan cadangan air dalam tanah pun tidak perlu dikhawatirkan lagi. Limbah air gedung juga dapat diolah dan dimanfaatkan kembali, seperti misalnya untuk pengisian air kolam. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam sebuah bangunan adalah sistem pencahayaan dan kualitas udara dalam ruangan. Pemasangan ventilasi disesuaikan dengan arah saat pagi dan menjelang petang, sehingga dapat dijadikan bagian ruangan bernafas karena menghasilkan udara yang maksimal. Jika dalam 10 tahun ke depan penerapan green building ini dapat terlaksana dengan baik, maka dampak yang akan dirasakan adalah biaya listrik yang akan lebih hemat hingga setengah triliun rupiah. Selain itu juga dapat menghindari pemanasan global dengan mengurangi 260 ton karbon dioksida yang setara dengan penanaman 90 ribu pohon mahoni. Namun jika peraturan ini tidak dibarengi dengan pengawasan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunan perizinan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Satu dari perizinan, jadi tadi dalam proses IMB semua diperiksa kalau memenuhi IMB keluar. Yang kedua adalah untuk bangunan yang sudah ada, dia harus memenuhi persyaratan green building juga ya. Nah itu yang lebih repot karena harus periksa satu-satu orang kan tidak mengajukan lagi ya, tapi harus tetap memenuhi itu. Yang ketiga adalah pengawasannya. Jadi apakah izin yang diberikan itu sesuai dengan bangunannya, jangan-jangan waktu dibangun dia mengubah dan tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dalam izinnya itu. Yang keempat adalah di pengendalian gitu. Kalau ada yang melanggar lalu diapakan, apa terus mau ditutup, dibongkar, atau dipaksa memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan. Untuk saat ini, pemerintah kota sudah menyiapkan tim mengawas dan akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tersebut. Meski peraturan yang dirancang pemerintah ini matang, namun jika tidak didukung dengan sosialisasi yang baik dan penegakan yang tegas, maka tidak menutup kemungkinan kebijakan ini akan berjalan lambat. Gira Dewi, Buki Pramudia, melaporkan untuk NAP.